Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Bujajar Bandung Barat yang Allah muliakan Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Alqawidul Arba' kita sedang membahas bab syafaat sudah diterangkan syafaat ada dua syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Manfiyah artinya yang ditolak, musbatah itu yang diterima. Kita sudah terangkan syarat terjadinya syafaat ada dua. Pertama ada izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Yang kedua, adanya ridu Allah baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Dua syarat ini tidak ada, tidak akan terjadi syafaat. Kalau umpamanya pemberi syafaatnya diridui, tapi yang diberi syafaatnya tidak diridui oleh Allah. Mungkin karena perbuatan syirik, kufur, atau bidah, atau yang sejenisnya, maka tidak bisa syafaat itu diberikan. Alias tertolak. Salah satu contoh, bukan orang biasa, para nabi, manusia tersoleh, manusia terbaik, manusia terhebat pada zamannya, manusia yang paling dekat kepada Allah. Para nabi pasti diridui. Tapi ketika memberi syafaat kepada orang yang tidak diridui, syafaat para nabi itu pun tertolak. Sebagai contoh, pertama umpamanya nabi Nuh alaih salatu wassalam. Orang terdekatnya istrinya kafir, anaknya juga kafir. Sampai akhir hayatnya. Ada pun kedua orang tua nabi Nuh mu'min. Makanya didoakan rabbi kfirli wali walidayah waliman dekhala baytiya mu'minan. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itu doa nabi Nuh. Dalam surah Nuh ayat yang terakhir. Menunjukkan kedua orang tua nabi Nuh mu'min. Tapi istrinya ini, kafir. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Luqwa. Dua-duanya ahli neraka. Termasuk anaknya, anak kandungnya. Kanan namanya. Ketika Nabi Nuh naik ke atas perahu dengan orang-orang beriman. Selain itu tidak. Terus turun hujan yang tiada henti. Bumi juga mengeluarkan. Tanah ini mengeluarkan air. Air dari atas, dari bawah. Banjir besar. Semua tenggelam. Kecuali Nabi Nuh dan yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Terlihat anaknya sedang kekerbekan oleh Nabi Nuh. Kemudian diajak naik ke perahu tidak emang. Konsekuensinya kalau naik ke perahu harus beriman. Daripada iman lebih baik mati. Itu sikanan itu. Maka Nabi Nuh memintakan syafaat untuk anaknya. Ditolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Surah Hud ayat 45 dan 46. Nabi Nuh. Dan beritahu Nabi Nuh. melihat anaknya tenggelam Nabi Nuh berseru kepada Allah Ya Allah sungguhnya dia anakku sesungguhnya anakku adalah keluarga ku dan janjimu itu benar engkau maha bijak maha hakim Allah menjawab hai Nuh dia bukan anakmu karena dia melakukan amalan yang tidak benar maka jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang hal itu dan aku memberikan nasihat kepadamu jangan sampai kamu termasuk orang-orang bodoh ini permintaan syafaat dari Nabi Nuh kepada Allah untuk anaknya tapi ditolak padahal Nabi Nuh manusia tersoleh pada zamannya Nabi Nuh manusia terdekat tapi ketika permintaan syafaatnya ditujukan untuk orang yang durhaka yang tidak Allah rizai maka tidak diizinkan syafaat diberikan oleh karena itulah Allah berfirman tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir anaknya Nabi Nuh ini kafir tidak ada manfaatnya bagi mereka syafaat pemberi syafaat siapapun termasuk ya Nabi-nya ya ayah kandungnya Nabi-nya ayah kandungnya yaitu Nabi Nuh diri doi tapi anaknya tidak diri doi maka ditolak syafaat Nabi Nuh alaih salatu wassalam ini contoh syafaat yang ditolak kenapa? karena tidak terpenuhinya syarat bagi yang diberi syafaat yaitu orang kafir contoh kedua syafaat Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam Nabi Ibrahim pasti diri doi oleh Allah tapi ayahnya yang dimintakan syafaat oleh Nabi Ibrahim orang musyrik orang yang tidak diri doi tidak bisa Allah menceritakan tentang Ibrahim dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَأَهِ إِذَا قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَّرْنَ بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ وَالْعَدَوَةُ وَالْبَغْضُوا عَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأْبِهِ لَا اِسْتَغْفِرُنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Sungguh telah ada dalam diri Ibrahim contoh yang baik dan juga orang-orang yang beriman yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah kami kufur ingkar kepada kalian dan telah nampak perusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja kecuali ucapan Ibrahim kepada bapaknya Ibrahim pernah janji لَا أَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Allah janji itu dan janji Ibrahim itu ditunaikan oleh Nabi Ibrahim وَمَا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ aku tak bisa menolongmu dari azab Allah sedikitpun kalau kamu durhaka itu kata Ibrahim karena Ibrahim sudah berjanji kepada ayahnya untuk memintakan ampun akhirnya oleh Nabi Ibrahim dimintakan ampunan untuk ayahnya ternyata ditolak sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radiyallahu'an dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda Rasul Nabi Ibrahim berjumpa dengan bapaknya yaitu Azhar pada hari kiamat Azhar ini bukan nama bapak yang sebenarnya tapi semacam gelar di zaman itu tapi itu bapak kandungnya makanya disebut abahu bapaknya sebab ada orang yang menyatakan Azhar bukan bapaknya tapi pamannya katanya gitu jadi bukan bapak yang sebenarnya untuk menolak hadis Nabi bahwa bapak Nabi SAW itu di neraka kan gitu kata Nabi kepada seorang sahabat bapakku bapakmu di neraka itu yang dimaksud bukan bapaknya tapi pamannya lalu berhujah dengan Azhar adalah pamannya karena nama Nabi Ibrahim bukan Azhar kalau para ulama menjelaskan Azhar sebutan, gelar untuk bapaknya tapi itu bapak asli karena kalau bapaknya yang dimaksudlah pamannya berarti menisbatkan seseorang kepada bukan bapak aslinya dan itu terlaknat siapa yang menisbatkan seseorang bukan kepada bapak aslinya Allah melaknat dia para malaikat juga dan semua manusia ini bapaknya Nabi Ibrahim berjumpa dengan bapaknya yaitu Azhar pada hari kiamat kemudian jangan durhaka jadi Ibrahim mengajak bapaknya meninggalkan sesembahan berhala ikut aku menyembahnya kepada Allah eh bapaknya gak mau kenapa? karena dia tukang bikin patung ada keuntungan disana kalau berhenti maka hilang sumber keuntungan banyak kan orang zaman sekarang tahu ini salah tahu ini tak keliru tapi ini menghasilkan banyak uang akhirnya apa? nikreh terus gitu ya oleh karena itulah serupa dengan Azhar kata Azhar bapaknya berkata kalau begitu sekarang saya tidak akan mendurha kayu tapi ini sudah terjadi di hari kiamat sudah terlambat ajakannya ketika dimana? di dunia di dunia mendurhaka di akhirat mau deh ta'at tapi Nabi Ibrahim tetap memintakan ampunan fayaqulu Ibrahim ya Rabbi innaka wa'antani alla tuhziani yauma yub'athun fa'ayyukhizin akhza min abil ab'ad Nabi Ibrahim berkata ya Allah sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari kiamat kehinaan mana lagi yang lebih hina daripada dijauhkannya aku dengan ayahku pada hari kiamat jadi Allah janji Nabi Ibrahim tidak akan dihinakan pada hari kiamat dan Nabi Ibrahim merasa kehinaan yang lebih hina adalah dirinya sendiri ke surga bapaknya ke neraka jauh makanya beliau meminta syafaat kepada Allah untuk siapa untuk bapaknya agar bapaknya diampuni agar bapaknya tidak dimasukkan ke dalam neraka tapi bagaimana jawaban Allah Allah berfirman inni haram tul jannata ala kafirin aku telah mengharamkan surga atas orang-orang kafir jadi ditolak karena bapaknya kafir ditolak permintaan syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya ditolak padahal beliau seorang Nabi seorang yang dekat dengan Allah seorang yang doanya dikabur tapi khusus doa untuk ayahnya ditolak kenapa karena ayahnya orang yang tidak Allah Ridhoi berdasarkan hal itulah maka ditolak syafaat Nabi Ibrahim untuk sang ayah dua ini contoh bahkan manusia terbaik sezagat raya sealam semesta yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memintakan ampunan syafaat untuk dua orang yang paling berjasa besar bagi hidupnya siapa ibunya Aminah juga untuk pamannya Abu Talib tapi kedua-duanya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala bukankah ibunya hidup pada zaman fatrah fatrah itu zaman ketika tidak ada Nabi dan Rasul iya tapi selama zaman fatrah itu dia menyembah berhala kalau pada zaman fatrah tidak menyembah berhala tapi mengikuti agama sebelumnya selamat contohnya siapa contohnya ada dua pendeta namanya pertama Bu Hayro yang kedua Warakah bin Naufal itu tidak menyembah berhala tapi selain itu termasuk orang tua Nabi s.a.m menyembah berhala dan beliau wafat ketika Nabi alih s.a.m masih bayi di sebuah tempat namanya Abu ketika Nabi s.a.m berangkat dari Madinah menuju Mekah sehingga dulu di kampung Abu ini untuk berziarah ke makam ibunya Umar lalu menghampiri didapatinya Nabi Ali s.a.m sedang menangis kata Umar Ma'ab kakak ya Rasulullah apa yang menyebabkan engkau menangis wahya Rasulullah lalu Rasul s.a.m menjawab istagdantu Rabbi fi an astagfir Allah falam yu'zan li wa istagdantuhu fi an azur qabraha fa adhinali aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku tapi dia tidak mengizinkan mau memberi syafaat agar ibunya diampuni tidak diizinkan karena ibunya wafat sebagai seorang musyrikah penyembah berharap lalu aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya dan Allah mengizinkan fazurul kubur fa'innah tudhakirkum maut maka ziarah kuburlah kalian karena semuanya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian hadis ini suahi diriwayatkan oleh imam muslim hadis ini tidak bertolak belakang dengan ayat manapun dengan hadis manapun banyak yang menolak hadis ini dibenturkan dengan ayat kami tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum sampai kami utus seorang rasul kepadanya tidak bertolak belakang dengan ayat tadi jadi ketika Nabi Aris salatu salam minta kepada Allah untuk memberikan ampunan syafaat kepada ibunya turun ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah atau bahasa 113 tidaklah pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu kerabat yang paling dekat ditolak lah syafaat Nabi untuk ibunya Nabi orang yang paling dekat paling didengar paling baik paling diridui oleh Allah tapi yang dimintakan syafaat orang musyrik Allah tidak ridha ditolak nah kuncinya apa kuncinya si penerima syafaat tidak mentauhidkan Allah dan ini kunci utama agar memperoleh ridha Allah as sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radiyallahu'an kepada Nabi Ali salatu wassalam dia bertanya Ya Rasulullah siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat maka kata Nabi Ali salatu salam orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan La ilaha ilallah dari lubuk hatinya yang paling dalam jadi intinya orang itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa sehingga diridui ada pun yang tidak diridui oleh Allah lalu termasuk syafaat yang ditolak dia menyembah kepada patung menyembahnya kepada orang soleh yang sudah mati lalu orang soleh itu dibuatkan patungnya lalu disembah ada kadang-kadang kuburannya orang soleh lalu meminta syafaat kepada orang soleh yang kekuburannya ataupun kepatungnya yang disembah dengan harapan si orang soleh itu kelak akan memberikan syafaat maka maka tidak akan mengizinkan sebagaimana Al-Quran surah Yunus ayat ke-18 Mereka menyembah selain Allah ke sesuatu yang tidak bisa memberi madara tidak bisa memberi manfaat patung yang mereka sembah patung ini visualisasi orang soleh yang sudah mati orang soleh yang sudah mati dibuat patungnya lalu minta syafaat kepada orang soleh melalui patungnya ini kadang melalui kuburannya patungnya tidak dibuat tapi kuburannya sama patungnya kuburannya tidak bisa memberi madara ataupun syafaat jangankan untuk menolong orang lain si patung itu untuk mengedipkan matanya sendiri saja tidak bisa untuk ngutekkan curuknya saja menggerakkan telunjuknya sendiri saja tidak bisa kumpas si patung itu sedang begini simpan kueh di tangannya datang lalat ngeong 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 hingga di kueh itu diambil bisa gak si patung pertahan kayak itu kueh segep begitu enggak tidak bisa merima darah tidak bisa merima manfaat tapi disembah baik patung ataupun kuburan kata Allah mereka beribadah dalam bentuk meminta doa kepada patung itu bukan ke patungnya tapi ke orang yang soleh yang sudah meninggal yang patungnya dibikin kadang ke kuburannya bukan minta ke kuburan tapi orang soleh yang dikuburkan disana ya itu sama berdoa sama dengan ibadah doa doa itu ibadah kata Allah mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi mazarat tidak bisa memberi manfaat lalu mereka berkata mereka akan memberi syafaat bagi kami di sisi Allah maka ditolaklah syafaat tersebut oleh Allah orangnya yang dimintai syafaat mungkin orang soleh orang yang diridui oleh Allah tapi orang yang meminta syafaatnya orang yang tidak diridui oleh Allah karena beribadah kepada sesama makhluk dalam bentuk berdoa dalam bentuk meminta maka ditolak maka itulah yang disebut dengan firman Allah dalam surah Al-Mudathir fama tangfa'uhu syafa'at syafi'in tidak ada manfaatnya bagi mereka syafa'at siapapun yang akan memberikan syafa'at karena apa karena Allah tidak mengizinkan dalam ayat kursi itu siapa yang bisa memberi syafa'at kepada Allah tanpa izin Allah tidak ada dan Allah tidak akan mengizinkan kalau salah satu diantara dua orang baik memberi syafa'at ataupun yang diberi syafa'at adalah orang yang tidak Allah sudah kita terangkan walaupun yang mau memberi syafa'atnya itu para nabi tapi kalau yang diberi syafa'atnya orang yang kafir musyrik tidak Allah tidak tidak bisa memberi syafa'at atau sebaliknya yang memberi syafa'atnya itu orang yang meminta syafa'atnya orang tidak Allah ridhoi walaupun yang mau memberi syafa'atnya Allah ridhoi maka tidak bisa nah berdasarkan hal itulah maka itu termasuk syafa'atul manfiya syafa'at yang tertolak di sisi Allah jadi kalau kita ingin memberi syafa'at kepada orang yang kita cintai atau kita ingin diberi syafa'at ingin diberi syafa'at oleh Nabi Muhammad SAW ingin diberi syafa'at oleh para malaikat ingin diberi syafa'at oleh guru kita atau murid kita oleh orang tua kita atau oleh anak-anak cucu kita atau oleh sesama mu'min maka syaratnya jadikan diri kita orang yang Allah rizai bertauhid kepada Allah jaga'at akidah kita tauhid kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik kufur ataupun bid'ah demikian juga kalau kita ingin memberi syafa'at kepada orang tua kepada anak kepada pasangan hidup kepada murid kepada guru jaga akidah mereka dakwahi mereka dengan tauhid yang lurus dengan akidah yang benar dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi al-sulat al-sulam melakukan mengamalkan agama ini sampai mereka diridui oleh Allah kita juga diridui oleh Allah baru kita bisa saling memberi dan menerima syafa'at pada hari kiamat inilah penjelasan kita tentang syafa'at al-manfiah cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab syukur atas penjelasan yang telah disampaikan sepatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab bagi yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86 86 26 37 atau pesan singkat nomor 081 12 27 14 76 baik untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada hadirin yang ada di Mestidum Barul Khotob kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Faham Ijin bertanya ketika kita ingin mendoakan orang tua kita mengambil doa dari Al-Quran Surah Ibrahim ayat persatu yang Roba Nakhfirli namun orang tua kita salah satunya mati dalam keadaan kafir nah bolehkah kita merubah ayat Al-Quran tersebut dengan Roba Nakhfirli Wali Umi karena ayahnya mati dalam keadaan kafir terus yang kedua yang kedua adakah uzur untuk karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan untuk sholat berjamaah di musholah karena ada beberapa dari teman-teman kita itu yang ingin sholat berjamaah ke masjid oleh atasannya atau ownernya dirarang sekian ya pertama kalau ada seorang yang orang tuanya salah satunya kafir yang ayahnya muslim eh ibunya muslimah ayahnya kafir kok bisa nikah gak sah pernikahannya tuh kalau kalau suaminya non muslim istrinya muslimah pernikahan itu tidak sah ya anggap saja umpamanya murtad lah dua-duanya istrinya muslim nikah terus murtad kalau murtad fasah fasah itu pernikahannya otomatis rusak bukan bercerai otomatis bukan lagi suami istri kecuali kalau yang murtad istrinya ke agama ahlul kitab jadi yahudi atau nasrani masih boleh tapi kalau murtadnya bukan menjadi ahli kitab itu kalau istrinya kalau umpamanya suaminya murtad apapun agamanya walaupun ahlul kitab maka otomatis rusak nah sekarang kita gak tahu umpah sebagai anaknya ayahnya non muslim ibunya muslimah boleh gak kita mendoakan ibunya saja bukan boleh harus nah terus bagaimana lafad anunya doanya ya boleh gak merubah ayat al-quran kalau diniatkan itu membaca ayat al-quran gak boleh ayat al-quran dirubah kalau niatnya bukan membaca al-quran tapi berdoa cuma doanya diambil dari al-quran banyak seperti umpamanya rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta an ayah rabbi auzi'ni ya Allah bantu aku untuk bersyukur atas ni'mat yang telah kau ni'matkan kepadaku wa'ala walidayah dan kepada kedua orang tuaku wa'aslih li fidurriyati dan solehkan anak-anak aku itu ayat lalu kita membaca doa itu tapi untuk semua kalau tadi kan untuk aku rabbi auzi'ni tapi untuk semua umpam kita memimpin doa atau sebagai khatib khatib tidak boleh khianat berdoa untuk sendiri rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amata alaya jamahnya tidak ikut didoakan akhirnya kita mengganti domir anak menjadi domir nahnu seperti harusnya rabbi auzi'ni kita rubah rabbana auzi'na harusnya an ashkura kita rubah an ashkura dengan nahnu rabbana auzi'na an ashkura an amta alayna wa'ala walidayna wa'an na'mala salihan tarada wa'aslih lana fi zurriyatina harusnya kan ayatnya wa'aslih li fi zurriyati kita rubah wa'aslih lana fi zurriyatina boleh boleh tapi tidak boleh meniatkan membaca quran tapi meniatkan berdoa makanya kita rubah domirnya kalau ayat al-quran domirnya atau titiknya tidak boleh dirubah walaupun satu titik jadi niatkan bukan membaca al-quran tapi membaca doa cuma makna dari doa itu kita ambil dari ayat al-quran akan lebih baik ini untuk orang yang orang tuanya sudah wafat sudah meninggal coba doakan mereka dengan membaca doa yang kita baca dalam sholat janazah agar pertama isi sholat janazah sudah lengkap bagi orang yang sudah mati jadi semua yang dibutuhkan oleh orang mati di alam kubur sampai hari kiamat lengkap tuh ada doakan orang tua dengan membaca doa ini dalam sujud kita kalau dalam sholat fardu rada susah karena berjamaah kan gak bisa leluasa baca dalam sholat sunat itu sendirian kan sholat sunat mana-mana aja tahiyatul masjid rawatim paling utama ketika tahajud akhirnya kita lebih sering mendoakan kedua orang tua dengan isi doa yang sangat lengkap bagi kemaslahatan mereka di alam kubur dan di akhirat nanti itu pertama kedua hafalan kita tentang doa sholat janazah terpelihara sholat janazah jarang belum tentu setahun sekali kan ya sehingga pas ada yang meninggal kita tuh lupa lagi harus buka lagi masih mending kalau umpamanya di rumah ada waktu ada yang meninggal tetangga cepat buka kan gitu bagaimana kalau di jalan pas habis sholat diumumkan mohon keriduannya mensholatkan janazah aduh itu apal ya gak ada yang begitu ada banyak yang paling parah kalau dia ustaz terus disuruh mengimami sholat janazah lupa lagi pernah hafal tiga tahun lalu sekarang sudah lupa disini ada yang lupa doa sholat janazah pasti ada kalau saya tetap hafal pertama karena selalu saya baca dalam sholat untuk orang tua kedua sering umrohwe atau sebulan sekali tadi itu tadi ditumah setiap beres sholat fardu pasti ada sholat janazah sehari lima kali tidak selalu kadang-kadang satu dua kali sholat gak ada sholat janazah kadang tapi umumnya ada selalu nempel terus pas musim pandemi kamari dua tahun teumroh tetap hafal kenapa selalu saya baca dalam sholat terutama sholat subuh kalau saya jadi imam gak peduli banyak orang yang nundutan waktu sujud jadi habis baca subhanallah rabbi al-a'la tiga kali lima kali sepuluh kali boleh terus baca doa untuk orang tua yang sudah meninggal ya tinggal ganti domirnya kalau dia ayah Allahumma gfirlahu kalau ibu Allahumma gfirlaha kalau dua-duanya sudah meninggal tinggal ganti Allahumma gfirlahuma kalau kita juga ditambah dengan mendoakan adik kakak nini aki gitu kan atau pasangan hidup kita yang sudah meninggal istri atau suami atau mertua yang sudah meninggal sebut semuanya tinggal diganti dengan Allahumma gfirlahum warhamhum mu'afihim wa'afu'anum terus nempel terus ini kiat agar kita tetap bisa menghafalkan doa sholat dan nazah baca dalam sholat kalau umpah sholat tidak memungkinkan karena berjamaah waktunya tidak cukup untuk mendoakan sehusai sholat fardu beres salam wirid dengan wirid yang disunahkan lalu berdoa salah satu isi doanya untuk orang tua baca doa sholat dan nazah untuk orang tua kita yang sudah meninggal orang tua kita dua-duanya masih lengkap ingat-ingat siapa orang yang kita cinta yang sudah meninggal mungkin nini dan aki mungkin ada saudara kakak adik yang mendahului paman atau sahabat dekat yang sudah meninggal lebih doakan baca doa ini ya daripada mengambil dari Al-Quran tadi dengan merubah lafad baca ini paket lengkap doa sholat janazah ini yang pertama pertanyaan kedua kalau karyawan di kantornya di kantornya ada musholat tapi tidak ada masjid kalau jumatan dimana keluar ada masjid di luar kantor mana yang lebih utama di musholat atau di masjid atau tentu saja di masjid sekarang pertanyaan wajib gak ke masjid tergantung kalau jarak dari kantor ke masjid itu dekat sehingga adhan tanpa speaker dari sana terdengar wajib ke masjid ya sebalik kalau agak jauh 500 meter kedengaran gak adhan 500 meter tanpa speaker tidak maka tidak wajib ke masjid silahkan berjamah di musholat tempat kita bekerja gak apa-apa tapi kalau dekat paling cuma 30 meter kedengaran maka walaupun dilarang oleh atasan ini mah untuk menunaikan hak Allah hak Allah harus didahulukan daripada hak manusia ya Allahu'alam ibu-ibu di pengkar di belakang ada pertanyaan mah gak ada mic nih ini micnya nih ambil ibu-ibu pinjem ya nanti balikin lagi bismillah mempertanya tentang cara menghafal Al-Quran banyak ibu-ibu yang mau menanyakan ini mewakili bagaimana kalau menghafal Al-Quran sebelum hafal di luar kepala tapi baru hafal satu dua hari dipakai sholat ayat per ayat disimpan di jari-jari misalkan ayat pertama di jari jempol ayat kedua jari itu jadi waktu sholat itu ditekan supaya tidak lupa oh di ayat ini jarinya yang ini ayat ini jarinya yang ini boleh apa tidak baik terima kasih iya sama-sama barokallah fiqh bolehkah memberi isyarat di dalam sholat untuk memelihara apa yang memang bisa mendukung kualitas sholat kita contoh barusan jadi ada metoda menghafal ayat dengan mengaitkan nomor ayat dengan jari-jari kita ayat pertama jempol ayat kedua curug ayat ketiga jari tengah ayat keempat jari-ji jari-ji jari manis ayat kelima jari pait cingir kelingking ayat ke enam cingir no kenca gitu terus ya ayat ke sebelas ngoteken jempol kaki terus begitu balik lagi ya atau kita mengetahui umpamanya ketika ruku dan sujud Nabi s.a.w. membaca tasbih subhanallah al-azim atau subhanallah al-ala kira-kira ini kira-kira 10 kali nah terus kita menghitung tasbih kita itu dengan menggerakkan jari kita jari kita ada 10 subhanallah al-azim utak tanu cingir subhanallah al-azim utak tanu jariji subhanallah al-azim diutak kentah diutakan diutakan digerakkan yang tengah begitu sampai sepuluhnya apa dibolehkan apa tidak itu ya pertama menggerakkan jari di tengah sholat dengan gerakan yang ringan yang enteng nyaris orang-orang tidak tahu hanya kita yang tahu kan ya maka tidak masalah tidak membatalkan atau merusak sholat kita dibolehkan jangankan itu lebih dari itu para ulama membolehkan orang sholat dengan membaca mushaf baik mushaf itu dipegang begini atau mushaf itu disimpan di depan kalau saya di musjid haram atau musjid nabawi itu sering melihat ada orang kadang bawa hp sholat itu dipegang kadang-kadang sengaja membawa semacam triput gitu semacam tiang apa namanya tiangnya satu kecil tapi bisa diberdirikan hp-nya disimpan jadi ketika sholatnya hp-nya di depannya maco jadi tahajud umpah bangun jam 2 sudah ke musjid jam 3 sudah ke musjid lama tahajudnya baca beres baca singkirkan ruku sujud pas berdiri lagi gituin lagi dilihat oleh para masyayih disana dan membiarkan menunjukkan dibolehkan melakukan hal itu demi menunjang kualitas sholat kita jadi gerakan menggeser-geser hp atau umpamanya membuka halaman hp dengan cara di 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 slide di apa digeser dengan gerakan yang ringan tidak merusak sholat tidak membatalkan sholat dibolehkan apalagi sekedar menggerakan jari sebagai isyarat ini ayat pertama ini ayat kedua atau baca tasbih tadi dalam ruku dalam sujud subhanah rabbi al-ala digerakan yang kelingking subhanah rabbi al-ala gerakan yang dibolehkan tidak merusak sholat ya wallahu'alam muzain ke studio silahkan kita angkat halo halo assalamualaikum dari siapa dimana pak sekarang dengan Ahmad di Bandung silahkan pak Ahmad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh halo walaikum walaikum salam silahkan silahkan ya pak Ahmad oh iya izin bertanya kalau doa topik firli wali wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh rupanya apa sudah termasuk untuk kakek untuk nenek selain orang tua juga sudah termasuk kalau mengenai safar kalau kita tiba di lokasi safar itu satu aja yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam assalam alhamdulillah faim rabbi gfirli wali wali daya itu untuk orang tua karena maknanya ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua kalau kakek nenek jadi dan jadi Allah magfirli jadi Allah magfirli jaddati jaddati nenek jadi kalau kedua-duanya kakek nenek sudah ini sudah tidak ada bukan wali daya tapi jaddataya dirubah jadi istilah ibu bapak dan nenek kakek di kita berbeda demikian juga istilah wali daya dan jaddaya atau jaddataya itu berbeda jaddataya kedua kakek nenek kita kalau wali daya kedua orang tua kita orang tuaku ya jadi pakailah masing-masing istilah untuk apa orang yang kita maksud oleh karena itu ya Allah ampuni kedua orang tuaku tapi diniatkan ke kakek ke nenek keliru salah ya sebab untuk kakek nenek ada istilah tersendiri termasuk dalam bahasa kita kakek nenek berbeda maknanya dengan ibu bapak dengan kedua orang tua Allahu'alam bisawab bapak bapak ada lagi disini mangga assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya ustaz yang berkaitan dengan sholat saya pernah mendengar keterangan amalan seorang itu bagaimana amalan sholatnya kalau sholatnya itu baik maka baiklah seluruh amalnya terus saya pernah mendengar keterangan dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang mana kalau daging itu baik maka baik seluruh tubuhnya dan kalau daging ini buruk maka buruklah seluruh tubuhnya apakah dua keterangan ini pertanyaan pertama Sohi yang kedua apakah keterangan ini mempunyai makna yang sama saling melengkapi atau kias yang sama terima kasih ustaz iya pertama lafannya berbeda kalau sholat bukan siapa yang bagus sholatnya bagus seluruh aman tidak begitu tentang sholat itu ucapan Umar Ibn Khattab salat itu tiang agama siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya siapa yang meninggalkannya berarti dia menghancurkan agamanya itu bukan ucapan Nabi Al-Solat tapi ucapan Umar ada pun hadis Nabi yang menyatakan sholat yang agama ada hadisnya sahih ribet Imam Ibn Majah Nabi salallahu menyatakan rak su kulli amrin al-islam wa umuduhu as-salah pokok pangkal segala urusan adalah Islam dan tiangnya Islam adalah sholat jadi memang sholat tiangnya agama ini berdasarkan hadis yang sahih barusan lalu diperkuat dengan ucapan Umar bin Khattab radiyallahu'an nah itu pertama kedua jadi hadis ini menyatakan bukan siapa yang sholatnya baik berarti baik seluruh amalnya tapi siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya tapi ada hadis ketika hisab yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholat maka kalau sholatnya baik dan diterima diterimalah seluruh amal sholatnya tapi kalau umpah sholatnya buruk sehingga ditolak itu beda lagi berbeda dengan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging siapa yang segumpal daging ini baik apabila baik baik seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badannya kalau jelek maka jelek pula amal atau rusaklah amal seluruh anggota badan segumpal daging ini adalah hati jadi kedua-duanya menjelaskan hal yang berbeda hati baik akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk beramal baik hati buruk akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk beramal buruk buruk baiknya amalan tergantung dari baik buruknya hati nah ada pun sholat ini menentukan baik buruk dari agamanya sholatnya baik maka agamanya akan baik maksud agama baik artinya pelaksanaan agama-agama yang selain sholat akan baik pula karena apa baiknya sholat akan berpengaruh nabi sholat menyatakan bahwa inna sholat tanha anil fahsya iwal munkar sholat sholat yang baik yang benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar jadi orang yang sholatnya benar perbuatannya akan sholat akan baik karena orang yang sholat sholatnya baik bagus benar dan diterima akibatnya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk melakukan amal-amal sholat yang berikutnya kemarin hari ahad ya tapi dalam bahasa sunnah kita sudah terangkan bahwa eh bukan dalam bahasa sunnah tapi waktu temukangan bahwa orang yang ibadahnya benar oleh Allah dibalas kontan salah satu balasan kontannya itu diberi hidayah untuk beramal sholat seusai sholat jadi kalau umpah seusai kita sholat kita ingin wirid yang benar yang husu berdoa seusai berdoa kita sholat ba'dah seusai sholat ba'dah kita ambil mushab terus kita baca seusai baca Al-Quran satu jus kita lihat itu ada kotak amal kita rogoh saku ambil dompet masukkan dengan dompetnya gitu ya nah jadi itu menunjukkan sholat kita ini diterima oleh Allah karena apabila Allah menerima amal seorang hamba balasannya Allah akan berikan hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal sholat yang lainnya tapi kalau begitu kita assalamualaikum assalamualaikum tidak tidak ada keinginan untuk wirid langsung gajleng keluar di luar langsung ada kawan-kawan langsung gibah membicarakan keburukan orang lain maka ini menunjukkan sholat kita tadi ditolak jadi kalau orang sudah berbuat ibadah amal sholat setelah itu langsung berbuat dosa dan keburukan dosa dan keburukan itu menjadi tanda ibadah tadi itu ditolak oleh Allah nah itu jadi sholat yang baik dan benar pasti akan menyebabkan orang itu baik pula amalan-amalan di luar sholatnya sebagai efek yang positif dari sholatnya yang benar jadi kedua keterangan antara sholat dengan hati menerangkan hal yang berbeda satu sama lain cukup ya sampai disini saja insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang subhanakallahu bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh